Yang pertama kali yang ingin kita bahas di sini adalah meloginkannya secara manual. Ya kan, karena ketika ingin menggunakan package, mungkin Anda sudah mengetahuinya atau mungkin Anda belum, tapi nanti akan kita bahas. Untuk sekarang atau untuk episode ini, kita akan fokus dengan cara manual saja. Seperti yang Anda tahu, ketika misalnya saya membuat seri di Parsinta, tidak pernah membawa project yang sudah ada. Artinya, kita akan start dari awal di sini. Oleh karena itu, yang pertama kali yang saya lakukan adalah instalasi Laravel-nya. Oke, saya akan install dengan Laravel Comment. Selain, Anda bisa menggunakan Composer karena saya sudah menginstall, Laravel installer di komputer saya, maka saya bisa menggunakan Laravel saja. Jika Anda ingin menggunakan Composer, that's fine. It doesn't matter at all. Laravel, new x. Saya akan menggunakan nama foldernya x dulu. Dan enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Ketika instalasi sudah selesai, saya akan cd into x dan langsung membukanya di text editor saya. Kemudian, silakan persiapkan satu database Anda apapun itu, dan saya sudah mempersiapkan satu di sini, tapi tenang, ini masih kosong, tidak ada apa-apa di sini. Dan ketika Anda tahu, bahwasannya ketika misalnya pertama kali Anda install Laravel, yang Anda dapatkan adalah tiga migration secara default dan satu model yang diberinya adalah user. Yaitu, model ini akan bersangkutan dengan migration yang ada di sini. Jadi, jika kita lihat, ya basic lah, ada users, password insert, dan file job. Yang pertama, kita akan fokus ke users table pertama kali, karena dia sudah memberikan struktur untuk usernya. Atau, inilah yang akan kita gunakan untuk mengautentikasi usernya. Ada name, email, email verifikasi, dan password. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memodifikasi file-nya langsung, tapi yang jelasnya, tidak ada salahnya jika kita ikuti dulu aturan yang diberi Laravel, nantinya, baru kita belajar bagaimana cara memodifikasi file-nya, dan juga menetapkan bahwasannya ingin login sebagai email kah ataukah username-nya. Oke, dan sekarang, jika semua sudah setup, Anda pergi ke .EMB file. Di sini ada database namanya, ya most of the time kita akan kerja di sini. Nah, yang pertama, ketika misalnya Anda baru pertama kali installasi Laravel, maka default-nya semua akan menjadi Laravel, seperti upname-nya, dan juga database-nya. Saya akan merekomendasikan sekali kepada Anda bahwasannya ketika Anda setelah selesai menginstall Laravel, silakan edit apapun yang ada di sini. Misalnya seperti upname-nya, yang default-nya adalah Laravel, Anda bisa ganti dengan Laravel apapun, atau misalnya nama project Anda. Saya akan di sini buat Laravel 7 hanya karena tidak ada nama project di sini. Untuk nama database-nya, saya mempunyai yang namanya learn out, seperti yang saya bilang, saya sudah membuatnya tadi. Ya, ketika Anda belum, silakan buat dan langsung masukkan ke sini. Dan setelah itu, maka kita akan buka terminal untuk membukanya di browser, Anda bisa menggunakan vale, Anda bisa juga menggunakan yang namanya serve. Jadi, saya akan buat di sini, php, artisan, serve. Ketika sudah saya enter, maka dia akan membuatkan kita URL, dan bisa kita copy dan kita pastikan di browser. Jika Anda lihat, ya basic lah, untuk welcome page-nya itu di generasi dari resources, view, welcome yang ada di sini. Kayak-kayak seperti itu. Bayangkan sekarang, ketika misalnya kita betul-betul secara manual, apa yang kita lakukan? Yang pertama, welcome ini akan saya hapus, dan saya akan membuat di sini satu file dengan nama home.php. Nah, dan ada juga yang namanya di sini, misalnya, protected.php. Jadi, protected ini nanti kita akan implementasikan bagaimana ketika misalnya user yang tidak login tidak bisa mengakses page ini. Begitu juga dengan login nanti, kita akan implementasikan ketika misalnya dia sudah login, maka dia tidak akan bisa mengunjungi login page. Yang ketiga, saya akan buat di sini, nah satu folder pastinya dengan nama out, dan di dalamnya kita buat login.php. Kita akan buat satu master layout, tidak perlu terstruktur kali, tapi yang jelas kita buat di sini layout.php. Nah, di sini kita akan buat basic boilerplate.html saja, dan kita bisa buat titelnya ini saja, tidak usah lagi dimodifikasi. Jadi, yang penting itu adalah kita buat di sini yield content. Jika sudah sekarang, kita akan pergi ke login page, kita akan extend layout, dan kita akan buat di sini exception untuk content, dan di sini kita buat end section. Kita copy semua ini, kita pastikan ke protected, dan juga ke home, www.php. Di sini kita buat home, di sini kita buat protected page, dan di sini kita buat login page. Jika sudah, sekarang tugas kita adalah membuat root-nya. Pergi ke root folder, di sini ada web.php, yang mana default Anda pasti dihadapi seperti ini, tapi yalah kita hapus saja, dan ini jangan karena namespace-nya. Kita buat di sini root, get untuk login, dan di sini kita buat out login controller. Ya, kenapa saya buat seperti ini? Hanya karena kita ingin membuat satu controller, nanti yang namanya login controller. Di sini kita akan buat nama metodenya show, ya kan, show login form. Seperti itu saja, dan kita buat di sini namenya, itu adalah login. Tapi sebenarnya jika Anda buat di sini namenya login, itu tidak akan menjawab pertanyaan Anda nantinya, tapi ya udahlah, kita hapus saja dulu, nanti kita akan baru masukkan name root-nya. Dan kita copy dan kita pastikan, kita buat di sini pause, untuk ya action-nya lah. Di sini kita buat login, ya kita sudah mempunyai dua root, dan kita butuh untuk view ke home page, dan juga protected page-nya. Kita buat di sini root, get, home, atau kita buat pronslas saja, dan kita buat di sini home. By the way, ini kita ganti menjadi view, karena bedifol ini adalah get method. Di sini juga kita ganti menjadi protected, dan di sini kita buat protected, seperti itu saja. Jika sudah, sekarang tugas kita adalah membuat login controller ini. Kenapa saya buat di sini out? Hanya karena biar supaya nanti folder kita terstruktur untuk out ini namespace-nya. Kita bisa seperti itu, untuk pause ini namespace-nya, makanya saya buat di situ out folder. Buka terminal Anda, ya, saya akan buat new tab di sini, artisan, make controller. By the way, di sini saya buat artisan, Anda sudah mengetahuinya bahwa ini adalah alias yang saya punya. Ketika Anda tidak bisa, maka silakan buat PHP artisan. Artisan, make controller, dengan nama out, di dalam folder out, soalnya maksudnya. Dan kita buat di sini, login controller. Oke, ketika misalnya kita enter, dan jika Anda lihat itu ada di mana? Nah, itu ada di up http, pastinya Anda sudah menebaknya di out folder, login controller. Di sini coba kita akan buat show, login, form, dan di sini kita akan buat return, view, login. Atau kita buat di sini tadi, out, login. Ya kan, jika kita lihat di sini ada view, di sini ada folder out, dan dalamnya ada login.php. Dan setelah itu, untuk action-nya kita buat di sini, public function login, dan coba kita didi di sini, hello. Seperti itu saja. Oke, jika sudah sekarang, kita pergi ke web.php, semua sudah set up, login controller, add login untuk action-nya, dan show login form untuk view-nya. Sekarang, coba kita refresh di browser, apakah ini sudah dapat atau belum, ini pasti home, dan kita pergi ke login, makanya sudah bisa login. Oke, untuk simple saja, di sini kita tidak perlu banyak cerita, ya kan, oleh karena itu tidak kita pedulikan desain di sini. Oke, yang kita pedulikan adalah bagaimana sebenarnya caranya, ya kan, bukan desainnya. So, oleh karena itu di sini saya buat form, atau kita buat di sini dulu H1 lah, login. Dan kita buat di sini HR, ya macam form lah, seperti biasanya. Di sini kita buat action-nya ke login, ya. Dan di sini kita buat method-nya post, pastinya dia mengandung CSRF, kalau tidak nanti expire untuk page-nya. Kita buat di sini satu div, yang pertama itu adalah untuk username, eh sorry, bahwa itu email. Email, dan di sini kita buat juga input text email, sorry input text, input email maksudnya. Dan di sini kita buat email, ID-nya kita hilangkan aja. Oke, jika sudah kita copy, ya, kita paste ke bawah, kita buat di sini password, select sekali semua biar supaya cepat. Oke, dan terakhir kita buat di sini, button, submit, kita buat di sini, login. Kita refresh di browser, ini yang kita dapat, kita login kan, maka di sini hello bacaannya. Kenapa seperti itu? Hanya karena tadi di login controller, kita sudah set up dia di sini, login. Cool. Nah, sekarang, ketika misalnya ini sudah berhasil, kita akses method-nya, selanjutnya kita akan cerita tentang register-nya, ya kan. Bagaimana kita login ketika misalnya data tidak ada di dalam user's table ini, ya kan. By the way, kita belum juga memigrasinya, ya, karena di sini masih kosong. Maka oleh karena itu, silahkan buka terminal Anda kembali, artisan, migrate, ya kan, ketika Anda ingin mau masukkannya ke dalam database Anda tadi untuk tabelnya. Kita refresh, kita lihat di sini ada users, dan yang lainnya. Oke, karena kita tidak mempunyai data default di sini, maka bisa kita gunakan factory yang diberi oleh Laravel secara default. Yang itu, jika kita lihat pada database, di sini ada yang namanya factory, user, factory. Di sini, jika Anda lihat, dia menggunakan password, ya, tapi passwordnya itu random, dan isinya itu adalah password sebenarnya. Ini adalah decrypsinya, by the way. Nah, oleh karena itu, sekarang, di sini kita akan pakai factory. Hanya untuk dua user saja, tidak usah banyak-banyak, biar supaya Anda tidak pening. Dan Anda bisa membedakan nanti bahwa itu sebenarnya berhasil, bukan tidak, gitu. PHP Artisan Thinker, kita buat di sini factory, dan kita select dulu modelnya, user, kita buat di sini dua user saja. Baru kita create, jika sudah, sekarang kita enter. Maka, jika segera ada di sini, dia sudah memberikan kita dua fill sekaligus, atau dua record. Kita refresh di database, maka dia sudah masuk. Oke, cool. Nah, sekarang, ceritanya kan begini. Kita ingin mengambil dari input yang ada di sini, seperti email dan juga password. Sebenarnya, jika Anda tidak tahu, kita bisa melakukan seperti ini. Kita buat di sini, misalnya, request, apa lah, apa namanya, validate-nya dulu. Untuk email, kita buat di sini, require. Dan untuk password, kita buat juga di sini, require. Nah, sekarang, ketika misalnya ini saya masukkan ke dalam attribute, kita di di attribute ini, dan syaratnya, pastinya Anda tahu bahwasannya ini harus kita isi. Kalau tidak, dia akan tidak bisa. Ya, jika misalnya saya tidak isi, kita login, maka tidak akan bisa. Karena semua ini sudah require. Ingin menampilkannya, itu sangat mudah sekali. Pasti Anda juga sumpah nombaknya. Kita buat di sini, error, email. Kita buat di sini, misalnya, message. Ya, basic lah, ketika Anda menggunakan larable. Kita copy, kita pastikan di sini, kita buat di sini, password. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser, kita login. Maka di sini, jika ada di email, fill is required. By the way, dia tidak akses untuk passwordnya hanya karena kita di sini salah ketik sepertinya. Ya kan, betul password kita buat. Coba kita login, kan? Maka di sini jelasnya, di email, fill is required, password is required. Oke? Dan sekarang, tugas kita adalah didi dia. Apakah ini sudah berhasil atau belum, kan gitu? Kita login, maka jelas jika Anda di sini, apa yang ada di sini, itu adalah array juga. Which is ini sebenarnya yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda ingin melakukan login di larable, ada yang namanya attempt method. Yang itu diakses melalui kelas yang namanya out. Oleh karena itu, sekarang saya buat di sini, out. Attempt. Kita buat di sini, atttr. Which is ini, isinya. Nah, sekarang ketika misalnya sudah selesai login, atau setelah selesai ini diakses, ditanya ke database. Apakah emailnya ada atau passwordnya sudah match? Ketika misalnya iya, kita akan return kemana dia? Coba kita buat di sini, return. Redirect. By the way, ketika misalnya Anda tahu intended, ya intended ini sebenarnya ketika Anda mengunjungi page yang sifatnya protected, dan kemudian dia redirect Anda langsung ke login page ketika Anda belum melakukan autentikasi, dan kemudian Anda login, dan berhasil, dia akan langsung pergi ke page yang protected tadi, bukan ke defaultnya. Tapi ketika misalnya Anda buat di sini, misalnya defaultnya ke home, maka dia akan langsung ke home. Tapi kalau misalnya Anda buat di sini intended, ya kan, seperti itu, maka dia akan nanti lakukan itu kemana sebelumnya. Tapi by default, dia juga akan buat di sini ketika misalnya sudah selesai, Anda ingin kemana? Kan gitu. Ketika misalnya kita buat di sini, prone slash, maka dia akan otomatis nanti yang pertama kali, itu adalah ke prone slash. Oke, ketika misalnya tidak berhasil, apa yang kita lakukan di sini? Oke, bisa kita return kembali, tapi nanti. Yang jelasnya sekarang, out ini harus kita import dulu, karena jika tidak ini akan error. Kita import dulu, klik kanan, import last. Maka jika Anda tidak punya shortcut seperti itu, silahkan ketik saja apa yang ada di sini. Use illuminate support pesat atau out. Kan gitu. Jika sudah sekarang, coba kita refresh di browser. Nah, by the way, saya akan kembalikan dulu. Dan di sini coba kita buat dulu email yang ada tadi di sini, yang sudah terdaftar di database. Coba kita lihat besar tentu emailnya, kita copy apa yang ada di sini, kita pastikan. Dan untuk passwordnya, password juga. Karena tadi jika kita lihat di factory, itu hasilnya adalah password dari hash yang ada di sini, dari komennya di sini. Jadi, sehingga kita bisa menggunakan itu. Kita login. Maka sekarang kita sudah raya direct ke homepage, artinya sudah berhasil. Jika Anda ingin membuktikannya, Anda bisa buat di homepage, sebuah menu lah misalnya. Ya kan, atau di master page ya. Di layar dulu dari PHP. Di sini Anda bisa buat misalnya, kita kasih list aja lah ya. List dengan li pastinya. Dan di sini kita buat anchor untuk home. Dan kita copy, kita buat di sini login. Ketika misalnya dia sudah login, kita ingin tampilkan nanti di sini username-nya, dan juga lockout nanti. Kita buat di sini dulu, misalnya, earshat. Ya kan, dan kita buat di sini, lockout. Ini by the way, kita hilangkan aja dulu untuk action-nya. Di sini kita buat login, kita refresh di browser. Kira-kira ini yang kita dapatkan, tapi coba dulu kita buat di sini. Kita ingin akses earshat maupun lockout ini ketika misalnya kita sudah melakukan login. Maka direct tip yang kita lakukan di sini adalah out and out. Nah, ini adalah quest. Ya kan, ketika misalnya nanti dia sudah login, maka harusnya ini tidak akan muncul lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Ketika sudah, maka sekarang coba kita refresh di browser. Apa yang terjadi? Login hilang, tapi earshat dan lockout tetap di sini. Artinya, sebenarnya ini sudah login. Coba kita frope dulu siapa sebenarnya nama dari seorang yang login ini. Kita buat di sini. Out, User, Name. Ya kan? Kita refresh di browser. Maka jelas jika Anda ada di sini Stefan Johnson MD. Nah, by the way, ketika misalnya tadi di login controller, jika Anda tidak ingin menggunakan out seperti ini, Anda bisa menggunakannya dengan out function seperti yang kita lakukan di sini. Jadi, out attempt, maka kemudian ikuti step selanjutnya. Oke, sekarang ketika misalnya ini sudah berhasil, kita bisa lockout. Nah, untuk mempelajari lockout-nya, kita langsung di sini. Silakan buat controller baru, tapi ini sifatnya karena kita ingin mengakses satu, metode, maka kita bisa buat invocable. Sebenarnya juga, ketika Anda juga ingin membuat di login controller ini, seperti misalnya public function lockout, bisa juga. Tapi, begini. Ada yang namanya struktur file itu harus dibaguskan. Ya kan? Development driven-nya itu harus bagus. Jadi, oleh karena itu, kita disarankan untuk membuat satu kelas khusus untuk lockout. Artisan, make controller. Kita buat di sini namanya lockout controller. Anda tahu, ketika misalnya kita buat seperti ini, maka dia akan masuk ke controller folder, bukan ke out folder. Kita ingin dispesifikasikan ke dalam satu namespace, yaitu out, maka kita buat di sini. Out slash lockout controller. Dan ketika Anda ingin membuat invocable method, maka Anda bisa buat di sini i. Tapi, sebenarnya jika Anda tidak pakai seperti ini pun, bisa juga. Cuma lebih cepat di setup-nya langsung invocable-nya ketika Anda buat dash i. Watch what happen. Ketika misalnya saya enter, kita lihat lockout controller, tidak ada apa-apa. Tapi, coba kita hapus dulu. Dan, jika kita lakukan sekali lagi tapi dengan dash i, kita enter. Maka jelas jika Anda ada di sini, sudah lockout-nya ada function default atau method default yang namanya infoc. Inilah invocable method, by the way. Bukan laravel spesial, tapi adalah PHP. Coba dulu di sini kita buat out, karena kita bisa menggunakan function-nya. Kita buat di sini lockout. Ketika misalnya sudah selesai lockout, kita ingin dia pergi ke return redirect. Kita buat di sini. Kemana kita ingin redirect? Misalnya kita buat di sini home, maka di sini kita buat front slash. Atau kita buat di sini langsung login, juga bisa. Nah, sekarang tugas kita adalah pergi kembali ke mana ya? Ke IPI pertama kali. Nah, yang kedua yang pertama. Nah, setelah itu, jika kita sudah mempunyai method-nya, Artinya kita harus membuat root-nya. Pergi ke web.php, kita akan buat satu metode untuk post. Bisa juga get, tapi disarankan itu memakai post. Jadi kita buat di sini post saja. Di sini kita buat lockout. Dan di sini kita buat out controller pastinya ya. Nah, login. Dan kita klik itu menjadi lockout. Tidak perlu pakai metode, karena dia akan otomatis akses yang ada di sini. Itu adalah invocable method-nya. Oke, sekarang tugas kita adalah membuat itu di layar.php tadi. Di sini ada lockout. B default menggunakan anchor, tapi sebenarnya Anda bisa buat juga pakai onclick. Tapi yaudah lah, kita buat di sini format-nya pun tidak masalah sebenarnya. Pompos, kita buat di sini lockout. Untuk CSRF-nya perlu. Dan kita juga perlu membuat di sini button. Submit, kita buat di sini lockout. Oke, refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Tapi yaudah lah, bisa Anda reset kok style-nya. Style, misalnya di sini border. Kita buat di sini non. Background, non. Text, decoration kita buat di sini underline. Dan misalnya apa lagi? Misalnya warnanya color, kita buat di sini blue. Kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Dan coba dulu kita hilangkan padding-nya. By default itu ada ya. Coba kita buat di sini 0. Refresh. Oke, that's cool. Dan sekarang coba kita klik lockout ke mana perginya. Maka dia login dan jika Anda lihat menunya juga berganti. Kenapa berganti saya bilang? Karena pada layar tadi, kita buat di sini ketika misalnya dia sudah melakukan autentikasi, maka ini yang muncul. Ketika misalnya dia tidak melakukan autentikasi, maka ini yang muncul. Jadi ketika Anda ingin mempersingkat ini sebenarnya bisa. Anda bisa buat di sini else sebenarnya. Else. Dan Anda buat di sini login. Dan quest and quest ini bisa kita hilangkan. Kita refresh. Maka sudah berhasil. Tapi, what's what happened? Ketika misalnya saya loginkan lagi misalnya yang satu lagi, ya biar supaya jelas saja di sini kita bisa loginkan dua orang. Setelah selesai login, kita akses login page lagi. Bisa. Nah, ini yang tidak kita mau. Kita mau ketika misalnya dia sudah melakukan login, dia tidak boleh akses login page. Ataupun ketika Anda mempunyai page, registrasinya seperti itu juga. Maka oleh karena itu, pada web.php kita bisa protected dia. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa langsung masukkan middleware di sini, tapi saya memutuskan untuk membuat yang namanya group. So, kita buat di sini middleware, guest. Dan kita buat di sini group dengan closer function pastinya. By the way, ketika menggunakan javascript ini pasti sangat enak karena kita bisa pakai technique row function karena ES6, ya. By the way, untuk logout ini juga kita harus pastikan bahwa dia harus login dulu baru bisa memakses page ini. Maka kita buat di sini root, group lagi. Middleware dengan nama out. Group kita buat di sini pastinya closer function. Sama seperti yang di atas. Oke, dan by the way, untuk protected ini kita juga akan masukkan ke dalam out middleware ini. Biar supaya nanti Anda mengerti apa yang saya maksud, ya. Kita refresh di browser. Maka sekarang dia otomatis redirectnya ke home. Kenapa seperti itu? Padahal tidak ada kita urus apa-apa bahwa dia harus redirect ke home. Oke, itu terjadi hanya karena di proprieternya. Jika kita lihat pada app, di sini ada provider, ada root service provider yang di sini ada mempunyai cons. Ada home. By default, jika misalnya dia sudah login, dia mau redirect kemana? Ke home, kan? By default, ketika misalnya kita lihat dia pergi ke slash home. Kenapa seperti itu? Dari mana ini terjadi alurnya? Jika kita lihat pada HTTP, di sini ada yang namanya middleware, redirect if authenticated. Tepat di sini, dia sarankan kita pergi ke root service provider home. Nah, oleh karena itu inilah yang kita inginkan. Maka jika Anda ingin dia kemana? Dia ingin ke home, maka kita buat ke home. Kita pergi ke login page sekali lagi, maka dia akan otomatis ke home page. Oke. Begitu juga dengan protected tadi. Coba kita kunjungi di sini protected. Dan di sini, protected page bisa kita kunjungi. Dan kita copy. Kita lock up. Apakah kita bisa pergi ke protected page? Tidak bisa. Tapi yang jelasnya, Anda mendapatkan error baru di sini yang katanya root login is not defined. Kan gitu? Maka kenapa tadi di video awal saya bilang kepada Anda bahwasannya pada web.php untuk login root-nya, saya menyarankan kepada Anda untuk membuat name yang namanya login. Karena by default, ketika user tidak melakukan login, maka dia akan langsung redirect ke login page. Maka jika kita refresh sekarang, maka dia akan redirect ke sini. Coba kita loginkan lagi misalnya satu orang. Siapapun itu, kita login, maka sudah bisa. Oke. Itu saja sih. Tapi yang jelasnya, ada dua metode seperti yang saya bilang sebelumnya. Saya menyarankan Anda pakai metode yang ini, karena ini resmi dari Laravel, dan ini yang pertama kali dokumentasi jika kita baca secara manual. Tapi ketika Anda tidak suka dengan menggunakan cara ini, silahkan pakai cara yang kedua. Yaitu dengan menggunakan teknik check. Apakah emailnya ada di database? Ketika misalnya ada, kita masukkan. Ketika misalnya tidak ada, tidak kita masukkan. Kita buat di sini user variable, dan kita akses di sini user, where, email, sama dengan email, kita akses di sini first. Kita buat di sini di user apa yang terjadi. Dan by the way, ini saya komen dulu. Kita refresh di browser. Ya kan, kita log out dulu. Kita buat di sini, earshot, misalnya yang tidak ada saja. Kita login. Maka jika Anda lihat, oh oke, passwordnya juga require ya. Coba dulu kita kasih asal saja di sini. Kita login. Maka jika Anda lihat, oh sorry, ini usernya yang karena belum masuk. Coba dulu kita import di atas. Use, app, user. Oke, sekali lagi coba kita refresh. Maka jika Anda di sini, null. Nah, ketika misalnya usernya tidak ada, kita ingin redirect dia kemana, kan gitu? Coba dulu kita buat di login tadi. Ya di sini. If user, ya kan, do something. Ketika misalnya usernya tidak ada, maka kita akan return back. Back ini artinya redirect kembali ke login page tadi. Dan kita buat di sini with. Ya, kita buat di sini misalnya with sukses. Dan di sini kita buat, sorry, with sukses pula. With error. Kita buat di sini, kami tidak dapat menemukan. Dan kemudian pada login.by.php tadi, kita bisa masukkan tepat di atas form ini. If, ya kan, if condition pastinya. If session, ya kan, kita buat di sini get. Error. Maka di sini kita buat. Misalnya, entah apa div alert lah. Kita buat di sini style misalnya. Ya kan, background. Kita buat di sini red. Dan kita buat di sini color. Kita buat di sini white. Dan di sini kita masukkan session-nya. Session error. Ya kan? Ketika misalnya sudah, kita refresh di browser. Kita kembali coba. Kita masukkan earshade yang tidak ada. Kita login. Maka jelasnya tidak ada di sini. Kami tidak menemukan credit share yang Anda masukkan. Tapi ketika misalnya ada, kita ingin dia login kan gitu. Maka di sinilah kodenya. Coba ini saya hapus. By the way, intended ini kita akan cut. Dan kita pastikan di sini dia. Dan untuk meloginkannya, itu mudah saja. Kita buat di sini. Out. Atau karena kita sudah mengimport tadi kelasnya di sini. Jadi kita bisa menggunakan out kelas ini. Login. User. Seperti itu saja. Kita refresh di browser. Sekarang coba kita loginkan yang sudah ada database tadi. Password-nya password, kita login. Sorry, saya berarti salah. Coba kita buat password yang bagus-bagus. Login. Oke. Tapi dia tidak bisa juga. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Coba dulu ini kita didi dulu usernya. Nah, coba dulu ini saya masukkan ke sini. Apakah ini berhasil atau tidak? Ya kan? Password. Sorry, kita masukkan dulu yang ada di sini tadi. Kita login. Null katanya. What happened sebenarnya? Kenapa dia tetap null? Padahal sebenarnya ada. Ah, ya. Di sini tidak kita buat request ya. Sorry. Kita buat di sini request email. Wear email sama dengan request email yang kita dapat dari form tersebut. Sorry ya. Kita kembali. Coba kita masukkan lagi yang tadi. Kita masukkan di sini. Password-nya password. Coba kita login. Maka di sini muncul usernya. Yaitu adalah Mr. Abelang. Oke. Berhasil. Ini sudah berhasil. Dan ini bisa kita hapus. Dan ini akan kita eksekusi. Kita refresh di browser. Kita kembali. Kita buat di sini password. Kita login. Maka jelas jika ada di sini dia sudah login. Log out. Login sekali lagi. Dengan user yang berbeda. Coba dulu. Untuk kali ini kita pakai Stephen. Kita login. Maka jelas dia sudah login di sini. Ini yang kita mau sebenarnya. Oke. Saya rasa untuk login secara manual Anda sudah paham. Tapi jelasnya ketika Anda ingin memungsikan yang namanya Remember Me Function. Anda bisa buat di sini. If misalnya Anda buat check out di sana. Atau check box maksudnya. Anda bisa buat check box. Yang itu sifatnya value-nya. Atakah 1. Atakah 2. Ketika misalnya dia di klik. Maka Anda bisa buat di sini. Out true. Out true ini maksudnya adalah. Dia di ingat. Ketika misalnya di checklist itu. Maka jika tidak Anda buat di sini true. Maka dia tidak akan ingat nantinya. Ketika misalnya Anda tidak buat Remember. Itu saja sih untuk penambahannya. Tapi yang jelasnya seperti ini juga sudah mantap. Oke. Saya rasa di video selanjutnya kita bisa move on. Untuk mempelajari bagaimana sebenarnya menggunakan package. Atau sebenarnya bagaimana secara cepatnya juga. Alright. I'll see you on the next video. I'll see you on the next video.